Halo dan hai, good day, good people, welcome back to Entertainment News bersama kami di sini. Iya, betul sekali. Dan seperti biasa juga, hari ini atas yang hari ini informasinya menarik sekali pastinya ya. Seputar dunia entertainment yang akan disampaikan berdasarkan fakta no gossip. Iya, yang pertama ini juga fakta karena mereka semakin memperlihatkan kedekatannya. Iya, pasti. Karena dari tadi mungkin Anda juga sudah memperhatikan ya headline-headline-nya banyak sekali pasangan-pasangan yang sedang berusaha untuk mewujudkan mimpi mereka. Iya, mereka. Mereka aja udah mau yang kedua, kamu kapal. Mungkin habis mereka ya. Langsung aja kalau gitu kita masuk ke detail yang pertama ya, daripada saya Sari Kelamaan, saya di buli di sini. Ada Sami Srimarangkir yang kini semakin memantapkan niatnya dalam menjalan hubungan dengan Vivian. Dan karena keseriusannya tersebut, Sami pun tengah mempersiapkan rumah tinggal untuk mereka. Wow, dan ada pula nih yang selarasnya bertunangan saat ini hulusan alatah sedang sibuk bekerja demi mempersiapkan pernikahannya di akhir tahun nanti. Nice try. Setelah bercerai dengan Okan Cornelius, Vivian memang banyak diberitakan memiliki hubungan spesial dengan penyanyi bersuara khas Semi Srimarangkir. Namun sayangnya keduanya selama ini masih belum mau terbuka, perihal hubungan spesial itu. Kemarin di sebuah kesempatan saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Semi bahkan dengan gamblang mengungkapkan, jika dirinya sudah semakin mantap untuk mempersunting ibu satu anak itu. Ini nih, dia jadi istri saya. Aku udah sering bilang kalau kita jalanin dari awal kan emang kita bukan anak kecil yang pacaran anak SMA. Kalau emang dari awal maunya serius ya serius, kalau cuma mau main-main ngapain diterusin gitu, buang-buang waktu kan. Ya kalau udah dijalanin sampai hari ini ya pasti udah serius lah gitu. Kalau nggak serius, kalau setengah-setengah ya nggak akan dijalanin sampai sekarang. Dalam kesempatan tersebut, keduanya pun menjelaskan alasan Vivian dan Semi yang seolah selama ini menutupi hubungan mereka dari serotan media. Hal itu disebabkan karena keduanya tidak ingin hal-hal yang bersifat pribadi dijadikan sebagai konsumsi publik. Sebenernya gini loh, sebenernya kita berdua itu bukan tipe pasangan yang suka mengumbang. Mengundang-undangin kalian kemana-mana. Kan nggak lucu juga orang mau pacaran masa ngundangin fotemen. Ya kan aneh gitu. Mau jalan-jalan harus ngundang. Di rumah bikin acara ngundang. Kayaknya kok terlalu dibikin banget ya nggak sih dong gitu. Jadi emang kita apa adanya aja gitu. Jangan samain kita berdua sama artis-artis. Jadi bukannya kita nggak pernah nunjukin kalau kemarin kok kayaknya kurang akar atau kayak gimana. Emang kita bukan tipe pasangan yang kayak gitu aja sih gitu. Dari sekian banyak sifat dan kebiasaan pasangan, lalu hal apa yang membuat Vivian maupun Semi jatuh hati pada karakter masing-masing. Sehingga akhirnya memutuskan untuk segera mengakhiri masa lajangnya. Mama sih? Nggak. Nggak, tapi manis. Mana ada. Nggak bisa tuh yang kayak gitu-gitu justru saya harus belajar tuh. Yang kayak gitu-gitu saya nggak bisa tuh ngasih-ngasih rumah. Terus nggak bisa aja. Sebenernya Mbak bukan romantis, tapi dia tuh sweet. Gimana ya? Susah diungkapin sih Mbak. Jadi ya gimana ya? Kalau saya positif dari dia, saya... Nah kayak gini-gini. Ini termasuk positif menurut saya. Dari zaman dulu saya nggak pernah tuh nggak mau tahu perawatan dong. Tapi setelah mengenal dia tuh, ya hidup saya teratur. Makan saya teratur. Terus lebih sehat. Ya itu tadi positifnya udah terlalu banyak. Jadi... pengen cepat-cepat aja sih. Saya dapet yang positif yang lain. Pokoknya apapun bagian dari dia menjadi bagian dari saya. Keseriusan keduanya untuk segera menginjakan kaki di pelaminan memang bukan sekedar harapan. Semi bahkan diketahui telah mempersiapkan sebuah rumah untuk ditinggalinya bersama sang istri Kelak. Lalu apakah Semi dan Vivian telah bertemu kedua orang tua masing-masing? Sebagai tanda keseriusan di hadapan keluarganya? Ada dari orang tua saya memang mama saya kebetulan pengen pergi berdua sama dia. Pengen ngobrol antara orang tua dan anak. Tapi memang belum ketemu karena ini jadwalnya dia juga dari Senin ya? Dari Senin kamu ya? Liburnya cuma hari apa? Minggu. Cuma hari Minggu. Pukut temunya kapan? Tapi nanti pasti adalah pasti bisa kita atur lah. Kalau saya sih sebagai laki-laki memang mempersiapkan rumah yang bagus, rumah yang nyaman buat klub masa depan saya. Pernah gagal mempertahankan rumah tangganya, Vivian pun berharap jika mantan vokalis Chris Pati ini dapat menjadi pelabuhan terakhirnya. Karena justru udah pernah gagal, jadi ketika nanti udah mau menikah lagi ya gak kepengen gagal lagi. Gak mungkin dong kalau udah gagal terus abis itu gagal lagi kan juga pasti mau cari maunya yang terbaik. Maunya benar-benar siapa sih yang mau gagal gitu intinya. Dan pasti kepengennya ya selamanya. Well, kita tunggu saja kabar bahagia selanjutnya dari Semi dan Vivian, ya good people. Terima kasih.